Intro Kurang ajar kau monster Lepaskan aku Rasakan itu Kaizo Kau akan kehabisan tenaga Dan tidak lama kemudian tubuhmu akan hancur dalam bokahan es itu Dasar monster pecundang Kau akan menyesali perbuatanmu ini Terserah apa katamu Aku akan meninggalkanmu membeku di tempat ini Hmm kemana para monster-monster itu ya Dari tadi sepi banget disini Kalau gak ada monster gimana caranya saya nyobain bom rakitan yang baru saya bikin ini nih Wah ternyata disini ada satu lagi manusia yang bisa jadi mangsaku Hah kebetulan sekali disana ada monster Aku tidak akan membuang kesempatan ini Rasakan ini monster Gampang sekali mengalahkan monster itu Dia pasti monster yang lemah Hei bocah Apa kau melihat monster di sekitar sini Monster Yang badannya terbuat dari es bukan bang Iya benar Kemana dia Sudah saya kalahin barusan bang Apa kau bilang Kenapa kau malah mengalahkannya Dia itu lawanku Aku harus menghabisinya karena sudah sempat membuatku membeku tadi Hah masa sih bang Monsternya lemah kayak gitu Saya aja ngalahin dia cuma dengan sekali serangan Mungkin abangnya aja yang kurang kuat Apa katamu Jaga ucapanmu bocah Aku ini Kapten Kaizo Panglima penjaga galaksi Jangan sembarangan menyebutku lemah Ya buktinya ngelawan monster lembek kayak gitu aja Abang kesulitan Dari mana kuatnya Dasar bocah Kenzi Gak punya adab Akanku beri kau pelajaran Rasakan ini Aduh Orang itu lumayan juga Sepertinya aku harus menggunakan bom rakitan itu lagi untuk mengalahkannya Mana ya Aduh Kau cukup bandel juga bocah Kali ini aku akan mulai serius Terima ini Nah ini dia Akhirnya aku berhasil menangkapmu Boboiboy Lepaskan aku monster Aku akan menghabisimu Lihat kondisimu sekarang Kau pikir apa yang bisa kau lakukan dengan kondisi seperti itu Sudahlah Boboiboy Menyerah saja Usahamu akan sia-sia Apa yang kau lakukan pada aku monster? Aku akan memasukkan DNAku pada tugumu Dan kau akan jadi prajuritku Apa? Dasar monster ODGJ Lepaskan aku Loh mana Boboiboy Tadi pas nelpon katanya udah nungguin saya disini Jangan-jangan dia udah pergi nyariin monster sendirian lagi Si Boboiboy itu gak sabaran banget jadi orang Saya coba cariin aja lah Nah akhirnya selesai juga Proses penggabungan DNAku bersama Boboiboy itu Luar biasa Eksperimenku berhasil Mulai sekarang Aku akan jadi tidak terkalahkan Itu kan Boboiboy Eh monster Apa yang kau lakukan pada Boboiboy? Wah kebetulan Ada Ultraman disini Kau cocok sekali untuk jadi bahan uji hasil eksperimenku ini Boboiboy cepat hancurkan Ultraman itu Hmm baiklah tuan Sepertinya akan lebih baik jika aku membiarkan Boboiboy menghabisi Ultraman itu Aku akan pergi dari tempat ini Boboiboy kamu baik-baik aja kan? Apa yang terjadi pada lengan saya Ultraman Ginga? Kenapa ada empat? Hmm saya juga masih belum mengerti Boboiboy Tapi sebaiknya sekarang kita kejar dulu monster yang sudah membuatmu jadi begini Aku yakin Mas Iron pasti bisa menyembuhkanmu Hmm baiklah Ultraman Ginga Aku jadi penasaran dengan kekuatan Boboiboy itu Tapi sekarang tidak ada waktu untuk memikirkannya Lebih baik aku mencari korban lain untuk jadi bahan eksperimenku yang lain Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Itu dia Boboiboy Dialah monster yang bertanggung jawab sama kondisimu sekarang Ayo kita habisi dia Hmm baiklah Ultraman Ginga Rasakan ini monster Ayo Boboiboy Kita harus segera menemui Mas Iron Baiklah Ultraman Ginga Wih seru juga ya ternyata bisa terbang kayak gini sambil nyariin monster Ultraman Ginga Aha iyalah Boboiboy selama ini saya juga ngerasa nyaman kalau nyariin monster sambil terbang kayak gini Tapi lama-lama terbang kayak gini pegel juga sih Ah masa iya sih Ultraman Ginga ternyata kamu bisa pegel juga ya saya pikir Ultraman itu gak bisa pegel Ya biasalah Boboiboy Ya biasalah Boboiboy makanya kalau udah terbang jauh gitu saya suka minum bandrek biar gak pegel lagi Oh gitu ya Ultraman Ginga Iya Boboiboy eh ngomong-ngomong dari tadi kita muter-muter gak ketemu monster satu pun nih Apa kita turun aja ya? Ya jangan dong Ultraman Ginga enakan terbang kayak ginilah Ya tapi pinggang saya udah mulai pegel nih Boboiboy Udah berapa jam nih dari tadi Akhirnya aku berhasil menghabisi satu orang penggangku Kurang ngajar kau monster rasakan ini Hei tetetetet kau memilih melawanku atau menyelamatkan nyawa anak itu Oh iya tunggu saya Boboiboy Boboiboy kamu gak apa-apa Sepertinya kondisi Boboiboy cukup parah Sekarang giliran aku menghabisimu Ultraman Lepaskan aku monster Tidak akan karena ajarmu akan tiba sebentar lagi Bersiaplah Apa yang terjadi pada anak itu? Kasar monster kurang ngajar Rasakan ini Boboiboy kamu baik-baik aja Sepertinya kondisiku jauh lebih baik dari sebelumnya Ultraman Ginga Sekarang ayo kita cari monster lagi Hei Boboiboy tunggu Kokil Lari Boboiboy jadi kencang banget Pasti itu karena kekuatan listrik yang baru didapatnya itu Boboiboy tungguin saya Akhirnya aku sampai juga disini Aku harus segera mencari keberadaan Naruto Aku yakin di saat ini dia pasti masih sangat lemah Ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa mengalahkannya Wah ternyata disini ada warga yang bagus untuk jadi mangsaku Hoi manusia Mau lari kemana kau Siapa itu? Apa dia varian dari bangsa Otsusuki? Kau tidak akan bisa kabur dariku Hei Otsusuki Aku tidak sedang melarikan diri Dari tadi kan aku diam aja disini Apa yang sedang kau bicarakan? Siapa Otsusuki? Tapi ya sudahlah Gak penting juga Sekarang aku akan memakanmu Apa katamu? Sepertinya kau belum tahu ya Aku ini siapa? Baiklah akan kutunjukkan padamu Sini maju kau monster Kayaknya anak itu berandalan Masih kecil aja udah pakai tato Baiklah terima seranganku ini anak muda Dasar lemak Jadi maksudnya apa nih bang? Kok tiba-tiba abang nyamperin saya? Jadi gini Naruto Aku mau kasih pantun aja sama kau ini Pantun apa bang? Bapak esi mamat nanam kaktus Cakep Kalau emang kau kuat pinjem dulu seratus Adeh mau pinjem duit ternyata Lagi gak ada nih saya bang Alah pelit kalinya kau Naruto Lagi BU kali aku ini Pinjem dulu di kau seratus Bulan depan aku ganti Beneran bang Kalau saya ada pasti saya kasih Ah Kutengok di SWmu kemarin kau makan MACD Abis itu beli es krim mixway Udah gitu staycation kau sama pacarmu Gak mungkin kau gak punya duit Itu dibayarin orang semua bang Saya cuma numpang foto doang Sebenernya saya emang lagi gak punya uang Ah payah kali emang sama orang kayak kau ini Yaudah lah Kalau gak ada seratus pinjem limpul aja Dilah Lima puluh ribu juga gak ada bang Disini ternyata kau Naruto Hah Siapa itu bang Yang manalah aku tau Dari tato nya kayak banyak duit dia Aku pinjem disama dia aja lah Eh bentar bang Kayaknya dia bukan orang baik deh Ah gak peduli aku Yang penting dia mau pinjemin aku duit Woy le Bapak esing banget dalam kak Aduh Aduh Bah main tenang-tenang aja wak Belum kupinjem lagi seratusnya Hoi Naruto Bersiaplah Aku akan menghabisimu Tapi sebelumnya Aku akan menghabisi om-om bodoh itu dulu Aku tidak mau ada saksi saat aku menghabisimu Ternyata kau lebih memilih untuk meninggoy duluan Mudah sekali menghabisimu Naruto Hoi Naruto Jangan wafat dulu kau Duit seratus yang mau aku pinjem ini gimana ceritanya Alah Aduh ma Gimana ini Si Naruto ini gak bangun-bangun lagi dia Masa mau aku tinggal aja disini Tapi kalau aku tetap disini juga Nanti aku pula yang dituduh ngapa-ngapain dia Padahal awak cuma meminjem duit aja Eh bang Ngapain disini Itu Naruto kenapa bang kok tiduran disitu Ah akhirnya Untung ada kau disini Boboiboy Jok dulu kau tolongin si Naruto ini Udah pening kepala kudar tadi Lah emang itu Naruto kenapa bang Coba ceritain dulu pelan-pelan Jadi gini Boboiboy Tadikan aku Bang bukan pelan kayak gitu Maksud saya ceritain dengan tenang gitu Oh jadi gini Boboiboy Tadikan aku lagi ngobrol sama si Naruto ini Tiba-tiba adalah satu orang anak muda datang kesini Betato dia Kurasa cokil deh itu Ah abis itu Tiba-tiba diserangin Naruto sampai mau mampus kayak gini Hah abang inget gak siapa namanya Mana laku inget Boboiboy Orang dia datang-datang langsung nyerang aja Hmm kayaknya dia belum terlalu jauh dari sini Saya harus ngejar dia sekarang Abang tolong jagain Naruto disini abang Nanti saya balik lagi kok kesini Eh Boboiboy tunggu dulu Hah kenapa lagi bang Bapak esi mamat nalem kaktus Cakep Kalau kau emang kuat pinjem dulu seratus Gak ada bang Udah deh Ntar aja pinjem duitnya Saya mau ngejar si cokil itu dulu Bah kok miskin-miskin semua karakter di film ini Win 100 saja yang gak ada yang punya dari tadi Akhirnya aku berhasil mengalahkan Naruto Aku yakin di masa depan dia tidak akan menjadi Hokage yang kuat Dan aku akan menjadi penguasa di desa Hei mau lari kemana kau Hah siapa kau bocah Kau tidak perlu tahu siapa aku Yang jelas kau harus mempertanggung jawabkan perbuatanmu pada Naruto Oh ternyata kau teman Naruto ya Menarik juga Sepertinya akan seru sekali kalau aku menghabisimu juga Rasakan ini Dengan begini kau tidak akan bisa pergi kemana-mana Aku akan mengurusmu nanti Sekarang aku harus membawa Naruto ke rumah sakit dulu Terima kasih telah menonton